Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu lara, salam satu pi, salam cedor Hari CVS Sodor, toko senapan angin terbesar Kedua di Indonesia, ingat senapan angin Ingat CVS Sodor, oke teman-teman Di video kali ini teman-teman Kita akan rekomendasikan 3 unit senapan angin Bocap FX Yang ini spesialis buat Long rank alias jarak jauh ya teman-teman Ini ada 3 unit FX di meja, ada FX Malabar dan juga tentunya Yang satu ini ada Daystate SN77 Ya teman-teman mantap sekali Nah ini ketiga unit ini Nanti kita ulas satu persatu Tentang sedikit spek dan juga Harganya ya teman-teman Sebelum kita lanjut bahas tentang spek-speknya Itu ya teman-teman Nah ini spesialis Harry Kartini Kemarin ya teman-teman sorry Saya lupa kemarin tuh Harry Kartini, nah ini juga Saya kelupaan gak bawa baju batik Ya teman-teman jadi alhasil ya Pakai baju kerja biasa seperti ini ya teman-teman Nah seharusnya Harry Kartini ya kita pakai baju batik Tapi tenang saja Kita spesial memperingati Harry Kartini kemarin ya teman-teman Meskipun setelat satu hari Nah ini kita spesial akan bagi-bagi hadiah ya teman-teman Nah ini ada sebuah uklik Nah ini sebuah uklik Nah ini kita akan bagikan kepada pemenang giveaway kali ini ya teman-teman Nah ini pemenangnya pun juga udah ada Nah ini atas nama Namanya susah sekali nih teman-teman Ya at user ML1NR5EN7K Namanya siapa saya gak tau ya teman-teman Nah kita tunjukkan nanti Nah ini nanti pokoknya kita tunjukkan Nah kalau merasa Anda yang menang Langsung hubungi admin saya ya Admin 123 boleh ya teman-teman Kita tunggu 3 jam dimulai dari video ini tayang ya teman-teman Kalau 3 jam tidak ada balesan sama sekali Nah kita nyatakan hangus Besok kita undi kembali oke Seperti itu atas nama channelnya tadi ya Mendapatkan satu buah uklik ini Tinggal bayar ongkirnya saja ya teman-teman Nah ongkir ditanggung oleh pemenang Seperti itu Nah ini bapak mendapatkan satu buah unit uklik Dari CVA sodor Oke mantap seperti itu Kita tunggu 3 jam dimulai dari sekarang Oke teman-teman Nah ini 3 unit yang sangat rekomendasi Buat pemula ya teman-teman Nah ini cocok sekali buat long rank Maupun buat big game ya teman-teman Nah ini ada 3 unit Cenapan Angin Bocap FX ya Nah ini pertama kita bahas yang FX UMAX Beli aja dulu Soalnya ini ya Di antara 2 unit yang lainnya FX Malabar dan juga ada Daystate SN77 Nah ini yang paling murah meriah sekali ya teman-teman Nah untuk harganya FX UMAX ini teman-teman Untuk harganya Kalau beli unitnya aja Ini harganya cukup 3.300.000 rupiah saja Nah kalian sudah dapat bonus tas Tali sadang Gantungan peluru-peluru tes Mengganjin perdam sama STKS Dan tentunya udah free ongkir Kecuali 3 wilayah Papua, NTT, sama Maluku Ya teman-teman Nah kalau beli paket full set Harganya cukup menjadi 4.000.000 rupiah saja Kalian sudah dapat tambahan Pompa HMS 4000 PSI Teleskop gamu ukuran 39x40 Free peluru 1 kaleng yang cocok Dan tentunya udah free ongkir Ya teman-teman Mantap sekali Itu dia untuk harga dari FX UMAX ini Oke Untuk sedikit speknya teman-teman Dari segi larasnya Nah ini larasnya Namanya juga efek UMAJA Pastinya larasnya ini Menggunakan laras UMAJA Panjang laras kurang lebih Ini 60 cm Jara ideal bisa 50-60 meter lebih Tergantung skill Anda semuanya Ya teman-teman Dan untuk peluru yang cocok Ini pakainya peluru Hercules Yang beratnya 13,6 grain Jadi sangat cocok sekali Buat berburu big game Ya teman-teman Lihat sebuah nembak babi ini Juga oke sekali ya Kalau kena area fatal Pasti akan tumbang juga Ya teman-teman Apalagi Kalau pakai peluru Hercules Daya robekannya itu Memang lumayan besar Oke Seperti itu ya teman-teman Dia menggunakan laras UMAJA Bahannya dari bahan BJA Pakai UD13 Alur 12 Kalibernya menggunakan Kalibur 4,5 mm Ya teman-teman Kalibur 4,5 mm Jangan ragu buat nembak big game Kalau kena area fatal Pasti akan tumbang juga Ya teman-teman Seperti itu Oke Untuk perawatan larasnya Seperti biasa Ya teman-teman Kalau udah cocoknya Pakai peluru Hercules ya Hercules terus Jangan digontak-ganti Pakai peluru-peluru lainnya Untuk perawatan kedua Kalian bisa isi Minyak goreng atau oli Dari depan Kalau udah sampai belakang Terus ditembakkan Nah itu biar daleman Larasnya Biar bersih Akurasinya biar bisa Membaik kembali Seperti itu Ya teman-teman Dan kepada Waktu Buat menembak Minimal 1 minggu sekali Diisi 1 peluru Ya teman-teman Biar kalau ada Ya kotoran-kotoran Yang masuk Dalam laras Biar bisa keluar Seperti itu Oke Mantap sekali Nah itu untuk Perawatan larasnya Oke Kita lanjut ke tabungnya Ya teman-teman Tabungnya Ini dia menggunakan Tabung bocap Tabung 500 cc Kapasitas sama nanginya Ini ada di 2700-2800 cc Kapasitas tersebut Kalau setelan paling irit Ini bisa menghasilkan 100 kali Untuk jumlah tembakannya Ya teman-teman Untuk 100 kali ya Buat Jara 10-15 meteran saja Kalau Pengen jarak jauh Ya memang Untuk powernya Ditambahin saja Untuk setelan power Ya teman-teman Itu tergantung Anda semuanya Ya Yang pegang senapan Kalian yang order Ya teman-teman Nah itu tergantung Anda Pengen setel bagaimana Nah itu Sambil disetel-setel Dikit lah ya teman-teman Kalau jarak jauh Kok powernya agak kendor Nah ditambahin saja Seperti itu Ya teman-teman Nah ini menggunakan Tabung bocap Tabung 500 cc Bahannya dari durat Pakai OD60 Ya teman-teman Mantap sekali Nah ini Untuk kapasitas sama nanginya Ada di 2700-2800 PSI Jadi diisi Di amannya saja Biar awet Dan juga tahan lama Ya teman-teman Soalnya Ya nahan angin Ini terbuat dari seal Ada masanya Kalau dia agak kuat Menahan angin Ya teman-teman Dia akan probek Seal terbanyak Dari karet Ya memang Seperti itu Ya teman-teman Tenah saja Kita bawakan Seper pacar dengannya Dari sini Kalau ada kebocoran Kita pandu Cara benerinya Ya teman-teman Tenah saja Senapan Anda Pasti akan tuntas Dan juga bisa Dipakai lagi Oke Seperti itu Ya teman-teman Nah untuk manometer Ini juga sudah ada Manometer ada di chamber Di sebelah kanan ya teman-teman Nah melihat tekanan anginnya Masih berapa Dan juga Isinya sampai berapa Kalau pengisian anginnya Ini sudah menggunakan Mini coupler Jadi tinggal dicolokkan saja Keselang pompanya Oke Mantap sekali ya teman-teman Untuk chambernya Menggunakan chamber monolet Dari bandural seri 6 Pembuatan semi CNC Dalamannya masih Dalaman baja Ya teman-teman Nah ini Tarikannya Menggunakan tarikan seat lever Bisa pakai magajin Dan juga bisa pakai Single suit Untuk setelan powernya Kalau pengen agak Keras Diputar saja ke sebelah kanan Kalau pengen agak irit Diputar saja Ke sebelah kiri Oke Mantap sekali ya teman-teman Triggernya pun juga sudah menggunakan Trigger match Dan ada safety triggernya juga Untuk popernya Ini menggunakan poper Memang warna natural putih Seperti ini ya Teman-teman Ada juga Yang warna hitam pun juga ada Tapi memang Mayoritas warna putih Seperti ini Oke Mantap sekali Itu dia Sedikit sepek Dan juga harga Dari unison apa nangin FHU meja ini Jadi Kalian Yang para pemula ini Sangat cocok sekali Pakai FHU meja ini Oke Mantap Seperti itu Kita lanjut ke unit selanjutnya Oke Yang selanjutnya Ini FH Malabar Ya teman-teman Nah FH Malabar ini Kalau pengen beli unitnya aja Teman-teman Untuk harganya Kalau pengen beli unitnya aja Ini harganya cukup 3.400.000 rupiah saja Kalian sudah dapat bonus tas Tali sadang Gantuan peluru Peluru tas Magajin perdam Sama STKS Dan tentunya Sudah free Ongkir Kecuali 3 wilayah Papua NTT Sama Maluku Kalau beli paket full set Targanya cukup menjadi 4.100.000 rupiah saja Kalian sudah dapat tambahan Pompah HMS 4.000 PSI Teleskop gamu Ukuran 39x40 Free peluru Satu kaleng yang cocok Dan tentunya Sudah free Ongkir Kecuali 3 wilayah Papua NTT Sama Maluku Ya teman-teman Untuk bedanya FH Umeja tadi Dengan FH Malabar ini Ya teman-teman Untuk FH Umeja tadi Larasnya menggunakan Laras Umeja Kalau FH Malabar ini Teman-teman Dia menggunakan Laras H2S Super Mantap sekali Ya teman-teman Jari idealnya pun sama Jari 50-60 meter lebih Tergantung skill Anda semuanya Ya teman-teman Untuk pelurunya Ini juga cocoknya Pakai peluru Hercules Yang beratnya 13,6 grain Jadi Ini sangat cocok sekali Buat big game juga oke Buat small game pun Juga oke sekali Ya teman-teman Nah ini Panjang laras Kurang lebih Ini 60 cm Bahannya dari Bahan baja Pakai OD13 Alur 12 Dan juga Kalibernya Menggunakan Kaliber 4,5 mm Pokoknya Di CVS Outdoor Kalibernya Keadanya lebih Dari 4,5 mm Ya teman-teman Disini kita main Amannya saja Kita Jual bareng-bareng Yang halal Ya teman-teman Jadi memang Kalibernya 4,5 mm Semuanya Ya teman-teman Mantap sekali Untuk peralatan laras Kayak seperti tadi Ya teman-teman Nah ini Juga udah dilindungi Dengan strobong Jadi luar larasnya Tidak terkena air hujan Jadi terkena air hujan Danya di strobongnya saja Ya teman-teman Jadi aman Untuk peralatan laras Yang dalam Ya seperti itu tadi Kalau ada punya WD Lebih bagus lagi Ya teman-teman Biasanya Pake oli Atau pake minyak sayur Pun juga Udah oke Sekali Oke Mantap Seperti itu ya teman-teman Nah itu untuk larasnya Dia menggunakan Laras H2S Super Oke Nah untuk Untuk tabungnya Maaf ya teman-teman Untuk tabungnya Ini menggunakan Tabung bocap juga Tabung 500 cc Kapasitas saman Ini ada di 2700-2800 PSI Ya teman-teman Untuk kapasitas tersebut Kalau setelan paling irit Juga bisa menghasilkan 100 kali lebih Untuk jumlah tembakannya Ya teman-teman Nah untuk kapasitas tersebut Untuk habis menembak Sampai 100 kali Itu bukan sampai 0 Ya teman-teman Tapi minimal disisakan Ada di 1000 PSI Atau 1500 PSI Tapi lebih amannya Disisakan di 1500 PSI Kalau 1000 itu Udah rawan Ya teman-teman Jadi amannya Habis menembak Disisakan di 1500 PSI Ya teman-teman Jadi kalian isinya Nanti gampang Ya tidak ada kebocoran Kalau sampai 0 Nah kalian harus menggunakan Kompresor PCP Atau menggunakan Tabung sekubah Jadi Agak repot ya teman-teman Makanya Pada habis menembak Disisakan minimal di 1500 PSI Itu lebih amannya Oke Mantap Seperti itu ya teman-teman Nah untuk pengisian airnya Ini udah menggunakan Mini kupler Jadi tinggal dicolokkan saja Keselang pompanya Untuk manometer Ada di bawah sini ya teman-teman Nah ini manometernya Ada di bawah Kalian bisa lihat Tekanan airnya masih berapa Dan juga Ngisinya sampai berapa Nah Untuk bedanya lagi ya teman-teman Dengan efek Gimaja tadi Untuk chambernya Ini sama Menggunakan chamber monolet Tapi Untuk dalemannya Ini dalemannya Sudah menggunakan dalemannya Stainless ya teman-teman Untuk efek Malabar ini Nah ini juga Banyak Chambernya dari Dural seri 6 Pakai chamber monolet Ya teman-teman Tapi untuk dalemannya Bedanya dengan efek Gimaja Dalemannya ini Sudah menggunakan Dalemannya Stainless ya teman-teman Dan untuk chambernya Bikin ciri khas sendiri Efek malabar itu Ada lengkokannya Di tengah sini ya teman-teman Jadi Dia berkontribusi Dengan Senapan moser Sama Yang bocap Ya teman-teman Jadi Chamber monolet Dikontribusikan Dengan kayak moser Ya teman-teman Jadi Pada waktu Mengisi magazin Atau mengisi peluru Jadi agak gampang Ada lengkokannya Di tengah sini Nah untuk unit Yang chambernya Seperti ini Hanya ada Di efek malabar Ya teman-teman Ternah saja Untuk unit ini Bisa dipasang magazin Dan juga bisa Dipasang single suit Untuk tarikannya Sudah menggunakan Tarikan seat lever Untuk safety trigger pun Juga sudah di chamber Kalau didorong ke belakang Dia otomatis kunci Kalau ke depan Dia normal lagi Mantap sekali ya teman-teman Untuk setelan powernya pun Juga sudah ada Di belakang sini Nah Kalau didorong Diputar ke kanan Dia tambah powernya Tambah kencang Kalau diputar ke sebelah kiri Dia agak irit Untuk powernya Ya teman-teman Untuk warna powernya Teman-teman Variasi warnanya Memang putih semuanya Ya teman-teman Warna natural putih Seperti ini semuanya Ada yang pakai popor golong Ada juga yang pakai popor Ya popor handing Namanya seperti ini Oke Nah itu dia Sedikit spek Dan juga harga Dari unit senapangin Bocap Fx Malabar ini Jadi kalian Pilih yang mana Yang sesuka hati anda sendiri Oke Seperti itu Terima kasih Kita lanjut ke unit selanjutnya Oke teman-teman Nah untuk selanjutnya Ini yang paling oke Di antara unit bocap Kayu yang lain ya teman-teman Nah ini dia Bocap Die State SN77 Ya teman-teman Mantap sekali Untuk bocap Die State SN77 ini Teman-teman Dia udah menggunakan Larus H2E Super Kayak Unyanya Malabar Tapi yang bikin beda Ya teman-teman Bikin beda Dari efek Yuma aja Fx Malabar Ya teman-teman Nah ini yang bikin beda Dia chambernya Lebih tebal Dari efek Malabar Dari efek Yuma aja Jadi memang Ketebalan chambernya Lebih tebal Die State SN77 ini Ya teman-teman Untuk Die State SN77 ini Kalau pengen beli unitnya Aja Ini cukup Menjadi 3.600.000 Rupiah saja Kalian udah Dapat bonus Tali sadang Ganwan peluru Peluru tes Menggajikan perdam Sama S-TKS Dan tentunya Udah free ongkir Kecuali 3 wilayah Papua, NTT Sama Maluku Kalau beli paket full Saya targanya Cukup menjadi 4.300.000 Rupiah saja Kalau udah dapet tambahan Pompa HMS 4000 PSI Telescope Gak mengukuran 39x40 Free peluru Satu kaleng Yang cocok Dan tentunya Udah free ongkir Kecuali 3 wilayah Papua, NTT Sama Maluku Ya teman-teman Nah untuk Die State SN77 ini Dia menggunakan Laras Z2 Super Panjang laras Kurang lebih 60 cm Untuk peluru Yang cocok Ini menggunakan Peluru Hercules Yang beratnya 13,6 grain Jadi Cocok sekali Buat big game Buat small game Pun juga Sangat-sangat Oke sekali Ya teman-teman Nah ini Banyak dari Bain baja Pakai UD13 Alur 12 Dan kalibernya Menggunakan Kaliber 4,5 mm Untuk tabungnya Dia udah menggunakan Tabung pocap Tabung 500 cc Kapasitas Sama nanginya Ini ada di 2700-2800 PSI Ya teman-teman Kapasitas tersebut Kalau setelan Paling irit Bisa juga Menghasilkan 100 kali lebih Untuk jumlah Tembakannya Ya teman-teman Nah paling irit Buat jarak-jarak Dekat saja Oke Nah untuk Pengisian anginnya Dia udah menggunakan Mini kupler Jadi tinggal Jadi tinggal dicolokkan Saja ke selang Pompanya Untuk manometer Ini juga ada Di bawah Ya teman-teman Nah ini Manometernya Ada di bawah Untuk chambernya Dia menggunakan Chamber monolet Dari Bandural Seri 6 Pembuatan Semi-CNC Dalamannya Udah menggunakan Dalaman stainless Nah ini Chambernya Kelihatan lebih tebal Dari efek Malabar Dan juga Efek Gu Meja Tadi ya Teman-teman Untuk Rail teleskopnya Ini juga Udah menggunakan Rail teleskop Pikat ini Jadi Rail OD22 Ya teman-teman Rail teleskop Pikat ini Oke Mantap sekali Ya teman-teman Untuk Tarikannya Dia udah menggunakan Tarikan seat lever Ini juga bisa Menggunakan Magajin Dan juga bisa Pakai single shoot Untuk setelan powernya Pun juga udah ada Ya teman-teman Kalau pengen Agak Keras powernya Diputar saja Ke sebelah kiri Ke kanan Maksudnya Kalau pengen agak irit Diputar saja Ke sebelah kiri Untuk Triggernya pun Juga udah menggunakan Trigger match Udah ada safety Trigger juga Kalau didorong ke belakang Dia otomatis kunci Kalau ke depan Dia normal lagi Mantap sekali Seperti itu ya teman-teman Untuk varian Warna popernya Ini sangat banyak sekali Ada yang pakai Popernya warna coklat Ada hitam Yang seperti ini pun Juga ada Ini unitnya Ganteng-ganteng semua Untuk unit Senapanangin Bocap Daystate SN77 Ini ya teman-teman Oke Mantap seperti itu Itu dia Sedikit spek Dan juga harga Dari unit Senapanangin Bocap Daystate SN77 Ini ya teman-teman Jadi Kalian cocok yang mana Ya semua Senapan disini Bagus semua Tergantung pilihan Anda Dan juga Yang pas di hati Anda sendiri Oke Mantap seperti itu Terima kasih Itu dia Sedikit review Dari ketiga unit ini Sekian Terima kasih Oke teman-teman Itu dia Sedikit spek Dan juga penjelasan Dari ketiga unit ini Tadi Ya teman-teman Kalian cocoknya yang mana Ini semuanya Senapan bagus semua Ya teman-teman Jadi Kalian yang pas Di hati yang mana Nah tinggal Di order saja Pembayaran bisa COD Bayar di tempat Bisa juga Transfer langsung lunas Ya teman-teman Untuk COD Untuk 3 wilayah Papua, NTT Sama Maluku Ya teman-teman Kalau pengen COD Ya memang kita harus Tekankan DP Minimal 300 ribu Kalau untuk wilayah-wilayah lainnya Kita masih Diberi leluasa Hanya syarat Foto KTP saja Oke Mantap Seperti itu Yang pengen order Langsung WA Ubungi nomor admin saya Admin 123 Saya yang pegang semuanya Dan Jangan lupa Kalau nonton video Di CVS Odor Ya teman-teman Di komen Dan sebagus mungkin Komen kalian Dan juga diawali dengan Ingat senapan angin Ingat CVS Odor Dan Klik Tombol loncengnya Tombol subscribe Jangan lupa Dan juga Komen Terbaikmu Ya teman-teman Kalian bisa berkesempatan Mendapatkan undian giveaway Dari kami Ya teman-teman Oke Mantap sekali Seperti itu Terima kasih Kita akhiri dulu Perjumpaan kita di video kali ini Saya Rizky Jambul Pamit undur diri dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam setular Salam satu bis Salam jedor Dari CVS Odor Toko senapan angin terbesar Kedua di Indonesia Enggak serapan angin Ingat CVS Odor Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax